Halo badminton lovers, salah satu ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat dan Yaremia Rambita harus menghadapi Lee Jong Min dan Noh Jin Seong dari Korea pada babak kuartier final badminton Indonesia Master 2024 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih service phone call, too high, service over out 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 close who are setelah Remembering the game indonesia berhasil mengalahkan Wakil Korea data melalui pertandingan straight game setelah menang meyakinkan dengan skor 21 1-8 di babak pertama, pasangan Rahmat Hidayat dan Yeremia Eri Yoche Jakob Rambitan mendapat perlawanan yang sengit dari ganda Korea di game kedua. Sempat tertinggal 7-11 pada jeda interval, Lee Jong-min dan Noh Jin-seng berhasil menyamakan kedudukan setelah mendapat 4 poin beruntun. Setelahnya pertarungan sengit terjadi hingga akhir game di mana kedua pasangan ganda putra itu terus saling kejar mengejar dalam perolehan poin. Baik Rahmat Hidayat dan Yeremia Rambitan maupun Lee Jong-min dan Noh Jin-seong terus saling berbalas serangan untuk saling menyamakan dan bergantian memimpin kedudukan. Pertarungan ketat itu terus terjadi sepanjang game kedua dan bahkan terjadi jus. Pada poin tambahan inilah ganda Indonesia kemudian berhasil memastikan kemenangannya dengan skor akhir 22-20 setelah dua kali sambaran bola di depan net dari Yeremia gagal diantisipasi ganda Korea. Dengan kemenangan ini maka Rahmat dan Yeremia dipastikan melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi sesama wakil Indonesia yaitu Hardianto dan Ade Yusuf Santoso. Terima kasih telah menonton!